. Baradae disebut sebagai terduga penembak yang menewaskan Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam non-aktif Irjen Verdi Sambo. Info terkini, Baradae dikabarkan telah kembali bertugas di korps Brigadir Mobil atau BRIMO. Padahal sebelumnya diketahui bahwa Baradae adalah satu di antara Aju dan Irjen Verdi Sambo. Pemindahan tugas ini pun dibenarkan oleh Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo. Itu artinya, kini Baradae menjadi anak buah Komandan Korps BRIMO Polri, Komjen Pol Anang Revandoko. Hasto mengaku pihaknya juga baru mengetahui hal itu setelah melayangkan surat ke BRIMO untuk proses pengajuan perlindungan Baradae melalui surat tersebut. LPSK meminta Baradae datang ke kantor mereka untuk proses investigasi dimintai keterangan dan pemeriksaan psikologis pada Rabu 27 Juli 2022. Namun, Baradae belum menjalani pemeriksaan sehingga permohonan perlindungannya belum disetujui LPSK. Menurut Hasto, yang bersangkutan tidak bisa hadir lantaran harus menjalani pemeriksaan oleh Komnas HAM. Ia mengatakan, bahwa perwakilan dari BRIMO yang akhirnya datang dan menjelaskan status tugas dari Baradae, LPSK pun sudah kembali bersurat ke BRIMO untuk membantu agar Baradae agar bisa datang ke kantor mereka pada pertemuan yang dijadwalkan selanjutnya. Keterangan dan pemeriksaan psikologis Baradae ini merupakan prosedur yang harus diikuti pemohon perlindungan saksi dan korban kasus tindak pidana ke LPSK secara umum. Hasto menjelaskan jika Baradae tak kunjung menjalani proses investigasi dan pemeriksaan psikologis hingga 30 hari sejak permohonan perlindungan, maka akan dianggap tidak kooperatif. Artinya, permohonan perlindungan diajukan Baradae pada Rabu 13 Juli 2022 dapat ditolak LPSK, hal serupa berlaku bagi PC, istri Irjen Ferdi Sambol yang mengajukan perlindungan. Terima kasih telah menonton!